Inilah Surya Gampus Islami SKI Channel dipancarkan langsung dari Lantai 4 Fakultas Adap dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita jelaskan beberapa hari yang lalu Pada pertemuan kedua ini adalah pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah filsafat dan teori dakwah Nah ini juga seperti yang saya sudah sampaikan sebenarnya ada dua topik perkuliahan sesungguhnya Di kurikulum lama itu satu mata kuliah filsafat dakwah dan satu mata kuliah teori dakwah Nah kemudian pada kurikulum baru ini digabung menjadi satu kurikulum yaitu filsafat dan teori dakwah Nah ini juga kita harus menjelaskan secara terpisah Kita sudah fokus dulu membicarakan tentang filsafat dakwah Nah pintunya kita sudah masuk dan tentunya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagai pengantar ya Tentang filsafat bagaimana sih filsafat itu ya Meskipun pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa hal Nah ciri-ciri berpikir filsafat itu adalah berpikir segala sesuatu yang ada Nah itu Kemudian berpikir yang konsepsional yang mendasar dan menyentuh yang dipikirkan Pada pertemuan yang lalu juga saya menyampaikan bahwa Salah satu objek filsafat juga itu adalah memikirkan sesuatu yang mungkin ada Jadi yang kemungkinan ada Jadi meskipun dia tidak ada tapi karena dalam pemikiran itu sangat bisa jadi ada Maka itu juga menjadi bagian dari ciri-ciri orang yang berpikir Filsafat memikirkan hal seperti itu Nah ini syarat-syarat berpikir filsafat Yang pertama itu adalah metodis Jadi di dalam berpikir filsafat itu harus menggunakan metode yang lazim digunakan oleh para pilosof Di dalam proses berpikir Jadi tidak dibuat apa namanya berdasarkan maunya kita Tapi apa yang pernah ada ya terutama yang pernah dibangun oleh para pilosof di dalam berpikir itu Itulah yang juga kita gunakan Nah di dalam melihat satu objek Di dalam melihat apa yang kita pikirkan Jadi harus metodis Nah ilmu juga kan begitu Ilmu itu dinyatakan sebagai ilmu kalau dia memiliki metode Nah kalau filsafat juga seperti itu Nah itu yang pertama Jadi metodis ada metodenya Nah yang kedua Nah sistematis ini yang Umumnya orang biasa berpikir Tapi tadi itu metodis ya Menjadi syarat pertama Kemudian yang kedua ini adalah sistematis Jadi Apa itu sistematis Yaitu berpikir masing-masing unsur itu berkaitan satu sama lain Secara teratur dalam satu keseluruhan Nah ini maksudnya gini Jadi Setiap unsur-unsur itu ada hubungan Tidak boleh ketika orang berfilsafat Itu ketika dicari benang merahnya misalnya hubungan antara satu dengan yang lain itu tidak ada Karena kalau tidak seperti itu Itu namanya tidak berpikir sistematis Nah itu bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita ya Jadi kalau ada orang misalnya yang menjelaskan sesuatu Menyampaikan sesuatu Kemudian itu kelihatan runut Bisa nyambung ya Dia berbicara tentang alam Ya bisa berbicara tentang Makhluk-makhluk yang lain Dengan sangat runut seperti itu Nah itulah salah satu ciri bahwa orang itu menggunakan cara berfikir filsafat Yaitu sistematis Yang berikutnya itu koheren Jadi koheren ini dalam berfikir itu artinya Setiap unsur itu tidak boleh mengandung urayan yang bertentangan satu dengan yang lain Jadi dia harus lohis Urutan-urutannya itu harus lohis ya Tidak terjadi kontradiktif Misalnya Di satu sisi Dia memiliki pandangan tentang Yang dipikirkan itu relatif Tapi dalam pandangan yang lain Dia kelihatan seperti menyatakan bahwa itu mutlak Itu namanya Tidak berfikir koheren Karena apa Antara pernyataan yang satu Dengan pernyataan yang lain itu Itu bertentangan Itu tidak boleh Kalau dalam filsafat itu tidak boleh Makanya seorang Pilosof itu Itu bisa kita lihat konsistensinya ya Di dalam menyampaikan gagasan Ya karena Mereka sudah terbiasa itu berfikir Unsur-unsur itu Memiliki hubungan yang Antara satu dengan yang lain Dan memang kalau dilihat itu sangat lohis sekali Alur-alurnya itu sangat lohis Nah kemudian berikutnya Rasional Saya kira Itu yang Sangat menonjol dalam dunia filsafat Jadi Meskipun Sebenarnya Kurang tepat juga Kalau ada orang yang Cara berfikirnya itu sangat rasional Sangat mempergunakan akal Lantas kita menganggap orang itu Misalnya seorang Pilosof Tidak bisa kita nyatakan seperti itu Tapi memang Bahwa seorang yang berfilsafat itu Pasti menggunakan rasio Jadi Dalil-dalil nakli itu Seringkali hanya menjadi Penguat saja Terhadap apa yang disampaikan oleh seorang Pilosof itu Seorang yang berfikir filsafat Karena Memang Kaidah Berfikirnya itu ya Itu pada akal sehat Pada pikiran yang kuat Jadi Segala sesuatu itu harus Dicerna oleh Rasio Oleh akal Jadi kalau tidak masuk di akal Akal tidak bisa menjangkaunya Ya itu Tidak bisa diterima di dalam Cara berfikir filsafat Karena itu memang Dia menggunakan rasio Jadi Kalau dalam Istilah agama itu Biasanya Pilosof itu Masuk dalam kategori Yang memiliki akal itu Hawasul Hawas Artinya Orang yang diberikan Kemampuan Berfikir yang memang Di atas rata-rata Ada kekhususan Jadi Rasionalitasnya itu Benar-benar Berada pada Rasional yang tertinggi Nah itu Ciri Kemudian ciri berikutnya Cara berfikir filsafat itu adalah Komprehensif Komprehensif artinya Menyeluruh Segala sesuatu itu Harus Dilihat secara utuh Jadi ada satu Misalnya ada satu Persoalan Yang mau Difikirkan Itu harus Dilihat dari Berbagai macam Sudut pandang Dilihat dari Berbagai Apa namanya Dimensi Ya Karena Misalnya Saya contohkan Ini Ini misalnya Spidol Spidol ini Kalau orang berfikir Filsafat Itu Melihatnya itu Tidak boleh dari Satu Sudut pandang Karena nanti Kalau dilihat dari Satu sudut pandang Maka hasilnya itu Akan parsial Hasil parsial Maka kesimpulannya Juga setengah-setengah Tidak utuh Terhadap Satu masalah Nah itulah Yang sering Menimbulkan Banyak perdebatan Di dalam Masyarakat Ya Ketika Orang itu Hanya memandang Persoalan itu Dari sudut pandang Dia Ya misalnya Saja tentang Salat Ya kalau Kalau salat itu Hanya dilihat Apakah misalnya Salatnya itu Sah Atau Tidak Itu kalau Fikir Cukup Fikir itu Mengatakan Dimulai dari mana Kalau dia dimulai Dari Takbir Diakhiri Dengan salam Ya maka Itu dalam pandangan Fikir itu Sudah sah Secara Fikir Nah tapi Bisa jadi dalam Pandangan Yang lain Ya itu Tidak seperti itu Sahnya itu Misalnya Apakah Khusuk Ya Apakah ada Tomak Nina Macam-macam Dan seterusnya Itu namanya Artinya Persoalan sah Diterimanya Salat atau tidak Ini banyak Banyak aspeknya Bukan pada Aspek Fikir Semata Pada Apa nanya Rukun-rukunnya Itu saja Tapi ada Aspek-aspek Yang lain Yang bisa jadi Itu tidak Tidak bisa Tidak terlihat Ya karena Kalau Fikir itu kan Umumnya Ya secara Syarih Itu bisa dilihat Nah kalau Filsafat Itu kadang-kadang Diluar dari Apa yang Terlihat Apa yang nampak Ya Bahkan seperti Yang kita Nyatakan pada Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Bahwa Filsafat itu Juga memikirkan Apa yang Mungkin ada Jadi Nah Jadi Cara berpikir Filsafat itu Seperti itu Komprehensif Nah Nah sama dengan Nanti kalau kita Bawa ke Da'wah ya Jadi Persoalan da'wah itu Itu tidak Tidak Satu persoalan Misalnya Kita di masyarakat Melihat bahwa Oh masyarakat miskin Jangan Lantas kesimpulan kita Karena dia miskin Bagaimana menanggulangi Orang miskin Lantas misalnya Dibawakan makanan Diberikan Apalah Begitu ya Supaya bisa menanggulangi Kemiskinannya Bisa jadi ketika Kita tinggalkan Itu Persoalan itu Masih tetap tinggal Mengapa? Karena problemnya Tidak komprehensif Kita tidak melihat Mestinya misalnya Kita harus tahu Apa yang menyebabkan Mereka miskin Bisa jadi memang Persoalan teologi Karena Ada riset Bahwa Suatu masyarakat itu Tertinggal Bisa jadi karena Cara dia Memandang Kehidupan Cara dia Menempatkan Allah Di dalam kehidupannya Yang kemudian disebut dengan Ilmu teologi Misalnya Cenderung fatalis Misalnya Itu Itu kan bisa Mempengaruhi orang Untuk menjadi Kehidupannya Tidak Tidak begitu Maju Dibandingkan dengan Orang yang memang Memandang bahwa Kehidupan ini Harus dikejar Bahwa Apa yang disiapkan Oleh Allah Kalau kita tidak Kejar Kita tidak akan dapat Nah itu artinya Problem itu Harus dilihat Secara komprehensif Menyeluruh Baru bisa kita Mengambil satu Kesimpulan Berikutnya Ini radikal Nah ini Pada pertemuan Yang sebelumnya Juga saya sudah Sampaikan bahwa Bedakan istilah Radikal ini Dengan Istilah yang berkembang Di Di negara kita ini Tentang istilah Radikal itu Karena Kalau dalam dunia Filsafat itu Menjadi satu syarat Satu kriteria Orang yang berpikir Filsafat itu Orang yang berpikir Radikal Nah apa Radikal ya Berpikir yang Mendalam Berpikir ke akar-akarnya Sampai Pada akar persoalan Nah Tadi saya mengatakan Tadi tentang Kalau kita melihat Tentang kemiskinan Orang miskin itu Ya harus Diberdayakan Nah Tapi kan Memberdayakannya Itu harus dilihat Dulu Apa yang menyebabkan Mereka miskin Jadi harus secara Komprehensif Supaya jangan hanya Kita terjebak Pada kemiskinannya Tapi Apa yang menyebabkan Karena Kalau akarnya Kita tidak ketahui Ini akan menjadi masalah Nah Berpikir sampai Ke akar-akarnya Itu yang dimaksud Dengan berpikir radikal Itu Berbeda dengan Istilah radikal Dalam Kehidupan kita Berbangsa Yang dimensinya lain Tapi ini adalah Berpikir Sampai ke akar persoalan Jadi kalau orang Berfilsafat itu Seperti itu Tuntas sampai ke akarnya Ya Nah berikutnya Itu universal Yaitu Muatan kebenarannya Itu sampai pada Tingkat umum Universal Secara keseluruhan Artinya Universal itu Artinya Sedapat mungkin Tingkat kebenarannya Itu diakui Oleh Semua orang Ya Meskipun Pasti ini tidak Pasti ada orang yang Ya mungkin Tidak sampai Kesitu Cara berpikirnya Tapi secara umum Bahwa apa yang Disampaikan produk Dari pemikiran Buah pikiran Filsafat itu Itu Sampai pada tingkat Ya universal Jadi secara Keseluruhan Itu Umumnya Orang mengakui Kebenaran itu Nah Kemudian Yang terakhir Di dalam Berfilsafat itu Ada istilah Bebas Bertanggung jawab Ya Itu Seorang yang Berfilsafat itu Adalah orang yang Berpikir bebas Ya Orang Memang Ya Filsafat itu Kadang-kadang Kaidah-kaidah Jangankan Kaidah kehidupan Ya Kaidah Agama saja Ya Kalau orang berpikir Filsafat Seringkali itu Orang melihatnya Kok Bisa begini Ya itulah Berfilsafat Berfilsafat itu Memang Berpikir yang Bebas Tapi Harus bertanggung jawab Tanggung jawab Dalam pengertian Itu hasil Pemikirannya itu Tetap Berpijak pada Rasio Dan Hati nurani Sendiri Jadi Bukan karena Napsu Tapi benar-benar Motivasinya itu Karena itulah Pikirannya Memang Memikirkan Seperti itu Dan apa yang Dihasilkan Itulah Yang Apapun hasilnya Itu harus Dipertanggung jawabkan oleh Seorang Pilosof Nah saya kira Itu Kuliah kita pada Kesempatan Kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Selamat menikmati